Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel sketch droid Halo, nah di video kali ini aku akan membagikan script lagi Itu adalah script dari game blog street ya teman-teman ya Nah jadi buat teman-teman yang mau scriptnya silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi Nah nanti buat teman-teman yang belum tau cara untuk lewatin langkah-langkahnya Silahkan kalian bisa tonton dulu videonya Ada di bagian home atau berada channel sketch droid teman-teman ya Jadi klik aja channel sketch droidnya, nanti di paling depan sendiri Ada untuk tutorialnya sampai ke tempat scriptnya teman-teman ya Nanti kalau udah sampai tempat scriptnya silahkan kalian bisa langsung klik aja copy teman-teman ya Disitu udah ada tombol copynya Jadi tinggal di klik aja nanti kalian silahkan bisa dipaste di aplikasinya Nah terus buat teman-teman yang belum punya aplikasinya ini teman-teman ya Atau linknya yang kalian butuhin untuk aplikasi ini teman-teman ya Silahkan kalian bisa scroll ke bawah sedikit teman-teman ya Jadi waktu kalian copy script, linknya itu jadi satu sama scriptnya Jadi link script sama link aplikasinya itu dijadiin satu teman-teman ya Jadi waktu setelah kalian copy scriptnya, scroll aja ke bawah sedikit Nanti disitu bakalan ada untuk aplikasinya teman-teman ya Nah ini versinya udah yang terbaru juga teman-teman ya Gue satu tiga jadi silahkan kalian bisa pake Nah kalau udah tinggal dipaste gini terus di jalanin Nanti kurang lebih tampilannya kayak gini teman-teman ya Nah ini script baru lagi teman-teman ya Namanya blazex teman-teman ya Jadi kalau misalnya kalian mau pake kurang lebih kayak gini tampilan awalnya Dan defaultnya adalah kayak gini teman-teman ya Ini belum kerubah-rubah sama sekali Jadi masih ada disananya kayak gini Nah kalau misalnya kalian liat di bagian toggle-nya Emang gak ada logonya teman-teman ya Terus di bagian gininya warnanya orange teman-teman ya Jadi langsung aja pilih weaponnya disini karena weapon utama aku pake dragon talon teman-teman ya Jadi langsung aja dipilih dragon talon kayak gini Nah kalau udah tinggal langsung aja auto pump teman-teman ya Ini auto pumpnya udah termasuk yang bagus Kalau misalnya kalian liat teman-teman ya Ini udah cukup cepet banget Gak ada delay-nya teman-teman ya Jadi kayak gak ada yang nyangkut-nyangkut di bagian darah NPC-nya teman-teman ya Jadi cukup smooth teman-teman ya Nah jadi kurang lebih kayak gitu Kalau misalnya untuk auto pumpnya mungkin nanti bakal kutunjukin lagi Kalau NPC-nya udah muncul lagi teman-teman ya Nah kalau misalnya di bagian bawah sini ada Freed Mastery Mungkin nanti bakal ku contohin juga Kalau misalnya ada settingannya teman-teman ya Nah disini untuk boss Kalau misalnya kalian mau lawan boss Silahkan kalian bisa langsung aja dilawan kayak gini Auto pump yang penting Bossnya udah spawn teman-teman ya Karena aku main yang di private server Jadi pastinya bossnya belum spawn teman-teman ya Disini ada yang hubnya juga Nah disini ada auto katakuri teman-teman ya Jadi katakuri ini Ini teman-teman yang dimaksud itu yang dapetin spike trader ini teman-teman ya Nah kalau di bagian bawah sini untuk elite hunter teman-teman ya Disini ada pambun juga Disini option fashion ada juga teman-teman ya Haki color dan lain sebagian Nah disini ada semua teman-teman ya Untuk pump-pumpnya Nah itu NPC-nya udah muncul lagi Mungkin disini kutunjukin lagi untuk auto pump-nya teman-teman ya Nah jadi kayak gini teman-teman ya Untuk auto pump-nya udah termasuk yang bagus Tapi dia masih ambil quest teman-teman ya Nah kayak gini contohnya Kalau misalkan kalian lihat Nah udah ada juga beberapa script yang udah aku share sebelum-sebelumnya teman-teman ya Itu yang gak perlu ambil quest lagi Jadi questnya langsung otomatis keambil teman-teman ya Jadi gak perlu ke NPC-nya lagi Nah jadi kayak gini teman-teman ya Kurang lebih fiturnya Kalau di bagian setting-nya Nah ini untuk setting skill-nya Jadi mungkin aku on-in sekalian teman-teman ya Karena yang Zed X sama C-nya Itu bisa berguna di Dragon Tapi kalau yang HP-nya gak guna teman-teman ya Karena untuk berubah aja Nah untuk bagian player ini Kalau misalnya kalian mau spectator player lain Atau mungkin mau ini teman-teman ya I'm bot skill disini Cuma masih ada tulisan beta Terus disini ada lain-lainnya teman-teman ya Nih kayak gini Untuk api-api lakiya gitu teman-teman ya Disini untuk tp-tp atau teleport teman-teman ya Ke si1, si2 disini juga ada si bis, teman-teman ya Jadi kalau misalnya kalian mau pakai untuk yang si bis, ini juga udah tersedia teman-teman ya Untuk rate-nya Disini udah ada rate-ponics juga Pastinya udah bagus teman-teman ya Kalau rate ini semuanya hampir bisa teman-teman ya Hampir 90 script itu 90% script udah bisa teman-teman ya Jadi kalau misalnya ada satu script yang gak bisa Kalian ganti aja pasti bisa teman-teman ya Kayak gini untuk rate gampang banget Tinggal diklik aja teman-teman ya Untuk di bagian shop-nya ini Kayak gini teman-teman ini cukup lengkap Tapi gak ada harganya Jadi kalau misalnya kalian yang mungkin gak gitu ngerti Harganya mungkin agak sedikit kebingungan teman-teman ya Dan agak sulit teman-teman ya Kalau misalnya gak tau ini apa-apa gitu teman-teman ya Tapi disini gak semuanya gak terlalu banyak Cuma fokusnya ke mele-nya aja teman-teman ya Untuk beli mele Nah kalau di bagian sini untuk ini teman-teman ya Open-open kayak gini Kayak buka-buka UI-nya teman-teman ya Gewi di game ya Ini kayak gini Ada Facebook-nya juga teman-teman ya Dan yang kayak gini-gini fitur-fitur ESP teman-teman ya Nah gitu terus ini pembuatnya teman-teman ya Jadi ini pembuatnya masih sama teman-teman ya Jadi kalau misalnya kalian lihat ini dari pembuatnya itu Mirip sama yang merah yang pernah kusir sebelumnya teman-teman ya Jadi kalau misalnya kalian lihat ini pembuatnya mungkin sama teman-teman Jadi gitu aja teman-teman ya Langsung aja disini ku tunjukin untuk yang ini teman-teman ya Freak Mastery Cuma gak tau ininya gak aku seubah teman-teman ya Jadi masih default dari sananya Langsung aja di klik teman-teman ya kayak gini Nah jadi misalnya kalian lihat ini kayak gini teman-teman Itu kayak ada persentasenya Nah dia bakalan langsung ini teman-teman ya Langsung nge-skill-skill Nah ini skillnya juga udah bagus teman-teman ya Jadi udah langsung nge-lock Kalau misalnya kalian lihat tadi Skill 1, skill 2-nya itu langsung kena teman-teman ya Ini kalau misalnya kalian lagi teman-teman ya Nah itu Itu gak one hit karena ininya gak kurangin teman-teman ya Kalau misalnya kalian yang mainnya di mobile Atau mungkin di PC ini bisa kalian kurangin aja ke 15% teman-teman ya Ini terlalu banyak ini teman-teman ya Jadi kalian bisa kurangin aja Nah ini karena mainnya di emulator Jadi gak bisa ubah-ubah itu teman-teman ya Nah itu kalau misalnya kalian lihat Skillnya itu bener-bener ngelock banget teman-teman ya Kalau misalnya kalian lihat skill 2-nya ini tuh kayak Harus deketin ke musuhnya dulu teman-teman ya Terus kayak dipegang gitu teman-teman ya Nah itu bener-bener udah langsung ngarah atau ngain ke Ininya teman-teman ya Jadi kalau misalnya kalian pakai ini pastinya bagus banget Untuk naikin Freed Mastery teman-teman ya Cuma gak tau kalau beberapa Freed lainnya itu ada yang gak work atau gimana Silahkan kalian bisa ganti script lain aja teman-teman ya Kadang-kadang di beberapa Freed itu emang gak Lang-ngelock teman-teman ya Tapi kalau misalnya beberapa Freed lainnya ada yang ngelock Jadi tinggal dicocokin aja teman-teman ya Nah kalau pakai Dragon ini pastinya bagus banget dan mudah banget teman-teman Ini kalau kalian naikin Mastery pastinya cepat banget teman-teman ya Jadi mungkin kurang lebih gitu aja teman-teman ya Untuk video kali ini Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton videonya Buat teman-teman yang suka sama videonya bisa di like Dan buat teman-teman yang gak suka sama videonya bisa di dislike Terus buat teman-teman yang masih kebingungan atau mau tanya-tanya Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar Atau bisa join ke discord ada di deskripsi buat discordnya Dan buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan upload terbaru dari channel Space Druid Thank you, see you next time, bye bye